Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani anda Dalam sebuah program Topsio Inspiratif Ini dia Bincang Sehati Ya pemirsa pernah gak sih anda ngerasa kayak Anda gak lagi ngapa-ngapain gitu ya Kayak tangan atau kaki anda Atau kayak kaki dia gitu ya Anda tuh gak lagi bersilah gitu ya Atau neko kaki Tiba-tiba kaya rasa kayak anda nginjek-nginjek beras Alias kayak kesemutan Terus kayak kebas, keram dan lain sebagainya Terus kayak mau digerakin tuh susah jari-jarinya gitu ya Atau tungkai jari-jari kaki juga Kayak kok susah banget digerakinya dengan sempurna Biasanya kok bisa ini kok susah banget Nah kalau anda mengalami seperti ini Kalau anda coba googling di internet Tapi kita bukan berdasarkan dokter google ya gitu ya Ada indikasi bahwa ini menuju ke neuropati Nah mungkin anda agak kurang familiar dengan istilah neuropati Tapi mungkin anda pernah mengalaminya Dan anda gak ngerti bahwa ini istilahnya adalah neuropati Nah apa itu neuropati Gejalanya seperti apa Penyebabnya Terus gimana cara mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini Seputar waspada neuropati gitu ya Mungkin kita pernah merasakan tapi kita gak ngerti Ternyata itu adalah neuropati Yang berkaitan erat dengan kondisi kesehatan saraf kita Nah ngomongin tentang saraf Kita akan membahas terlebih dahulu beberapa cara yang bisa kita lakukan Untuk meredakan atau mencegah gitu ya terjadinya sakit saraf Atau ketika udah ada gangguan pada saraf kita gitu ya Oh cara ngatisinya begini atau tindakan privatifnya seperti ini Kita bahas satu-satu ya Kita lihat yang pertama pemirsa Konsumsi makanan yang gizi berimbang Kalau dulu mungkin kita taunya 4 sehat 5 sempurna gitu ya Makan makanan yang enak dan sehat gitu ya Karena sekarang kan jadi challenge ya buat kita semuanya Karena dimana-mana itu kayak sekarang banyak food stalls Yang menjual aneka ragam makanan yang sangat enak Sangat lezat Tapi ujung-ujungnya in the end of the day-nya Bakal bikin tubuh kita sakit Karena kandungan ini yang tinggi Kandungan itu yang tinggi dan lain sebagainya Nah penting bagi kita untuk menjaga intake kita Menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita Karena salah satu yang dibutuhkan oleh tubuh kita Terutama untuk otak dan sistem saraf kita adalah makanan yang sehat Atau seperti gizi berimbang Karena sekarang sudah direvisi ya menjadi gizi berimbang seperti itu Nah ketika asupan otak kita untuk otak kita sehat gitu ya Sistem saraf kita juga terjaga dengan baik Maka kemungkinan akan terjadinya gangguan pada saraf kita itu jadi lebih minim gitu ya Jadi lebih minim resiko ketika kita memiliki pola hidup, pola makan yang jauh lebih sehat Dan itu bisa dipertahankan dari apa yang kita makan You are what you eat Jadi kalau kita ingin sehat, saraf kita ingin sehat Ya berarti kita juga harus investasi dengan mengonsumsi makanan-makanan yang jauh lebih sehat Kadang-kadang kita kepikiran aduh makanan sehat itu gak enak Ada caranya gitu ya Yang penting kita rajin untuk memasak makanan yang enak seperti itu ya Dan sehat pastinya Oke kita lanjut yang kedua pemirsa ya Rutin berolahraga minimal 30 menit per hari Ini yang kadang-kadang jadi susah ya buat kita Kalau akhirnya kita gak curi-curi waktu gitu ya Karena apalagi untuk kita yang kerja di seputaran Jabodetabek deh gitu ya Kita berangkat jam 5 subuh gitu ya Terus pulang-pulang jam 8 malam, jam 9 malam Kapan waktu mau berolahraga gitu ya Sementara berolahraga ini penting bagi kesehatan tubuh kita Terutama juga untuk sistem saraf kita Bayangin kalau akhirnya kita kayak seminggu Ya gak usah seminggu deh Senin sampai Jumat kita full working gitu ya Di office 9 to 5 itu jam kerjanya Tapi kan jam pulang sampai rumahnya jam berapa gak ngerti gitu ya Terus kayak weekend Aduh males deh kayaknya udah Senin sampai Jumat Kerja, dempet-dempetan di kereta gitu ya dan lain sebagainya Akhirnya Sabtu Minggu waktunya untuk istirahat gak olahraga Nah kalau bisa disempetin Mungkin gitu ya di kantor jalan-jalan keliling-keliling Atau Anda kalau rumahnya gak begitu jauh dari kantor Anda bisa bike to work seperti itu ya Jadi lebih sehat Meski-meski karena hati-hati ya Karena katanya polusi lagi tinggi-tingginya gitu ya Tapi intinya kita harus tetap berolahraga Supaya sistem saraf kita juga tetap oke Oke kita lanjut yang ketiga Kontrol gula darah dan tekanan darah Nah ini yang menjadi concern kita bersama Seperti tadi di poin pertama ya Kalau kita ngomongin intake Apa yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya Banyak sekali makanan yang notabene sekarang mungkin Pakai bajunya quote-unquote Ini makanan sehat dan lain sebagainya Tapi kandungan gulanya tinggi banget Kandungan garamnya tinggi banget dan lain sebagainya Sehingga ini akan gak setahun dua tahun sih Tapi ketika ini berlanjut terus Kemungkinan untuk terjadinya gula darah yang tinggi Menuju ke diabetes, hipertensi dan lain sebagainya Ini kansenya akan jauh lebih besar dibanding mereka yang makan makanan sehat Jadi kita harus berhati-hati Kontrol gula darah dan tekanan darah kita Supaya gak terlalu tinggi Karena ini juga berefek pada kondisi saraf kita Bayangin kalau tekanan darah tinggi Wah itu sarafnya bisa mengalami Atau lebih berisiko mengalami gangguan gitu ya Oke kita lanjut yang keempat Jaga berat badan ideal Nah ini yang juga erat hubungannya dengan beberapa poin yang sudah kita bahas di awal ya Mulai dari konsumsi makanan dengan gizi berimbang Berolah raga gitu ya Ini menjadikan kita menjadi sosok yang lebih baik Pasti dalam hal berat badannya yang jauh lebih ideal Jadi kalau kita punya berat badan yang ideal Maka otomatis kita akan mencoba mendisiplinkan diri kita untuk makan makanan yang sehat Oh supaya tetap ideal terus aku mau olahraga terus gitu ya Dan beberapa hal lain yang membuat kita jadi lebih sehat Nah kalau secara umum look kita juga sudah sehat Pasti sistem saraf kita juga akan jauh lebih baik Jadi ketika kita ada mungkin Wah ini kayaknya ada posibilitas untuk mengalami gangguan sistem saraf Nah akan terminimalkan dengan kondisi badan tubuh yang jauh lebih ideal gitu ya Oke kita lihat yang terakhir pemirsa ya Pertahankan postur tubuh yang benar saat duduk atau berdiri Nah ini it's a kind of challenge ketika kita bekerja di satu tempat atau satu kondisi Dimana kita harus duduk dalam jangka waktu yang lama atau berdiri dalam jangka waktu yang lama Maka kita sering lihat ya like hotel reception kan mereka harus berdiri Wah itu lumayan lama gitu ya Atau bank teller gitu ya Atau mungkin kita yang gak harus berdiri sih Maksudnya kayak duduk di office Aduh 9 to 5 mungkin kayak gak duduknya cuma di jam makan siang ya Lunch break aja jam 12 sampai jam 1 Tapi lebihnya 7 sampai 8 jam kita duduk Nah katanya ada erat katanya ketika orang duduk atau berdiri dalam jangka waktu yang sama Dan di posisi yang sama gitu ya Ya agak statis gak statis banget sih Kalau statis berarti patung gitu ya Itu bisa mengganggu sistem saraf kita Jadi kalau mungkin ada sedikit-sedikit stretching lah ya Untuk menggerakkan tubuh kita Oke itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meredakan sakit saraf Dan kami akan membahasnya saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sati Baik kenapa sih bersama kami di Bincang Sati tadi di segmen sebelumnya Kita sudah membahas ya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meredakan Atau at least sebagai tindakan preventif Supaya sistem saraf di tubuh kita tidak mengalami gangguan Kalaupun airnya terjadi gangguan mungkin lebih mild ya Lebih ringan gitu Tidak lebih berat dan lain sebagainya Nah untuk membahasnya untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati Ada dokter Rineke Twistiksa Arandita SPN Dokter spesialis neurologi dari rumah sakit IMC Pulau Mas Assalamualaikum selamat pagi dokter Rineke Assalamualaikum salam Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah Senang nih kalau dokter Rineke datang lagi ya Ke Bincang Sati Ngobrolnya enak banget gitu Dok hari ini kita akan membahas seputar neuropati Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas lebih dulu beberapa hal yang mungkin Sering kita alami atau sering kita rasakan Tapi kita gak ngerti bahwa itu ternyata gangguan saraf Dan sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk sebagai Apa ya tindakan preventif atau meredakan ketika sudah mulai terjadi yang dikit-dikit gitu ya Kita lihat yang pertama adalah konsumsi makanan gizi berimbang Ada gak sih hubungan antara apa yang kita makan bergizi atau tidak dengan kondisi saraf kita gitu Oke jadi ada banget hubungannya Jadi bisa dibilang hubungannya hampir setegak lurus berarti ya Jadi benar-benar rata-rata pasien dengan neuropati itu memang mengalami defisiensi terhadap mikronutrien atau makronutrien tertentu Jadi memang dengan pola hidup atau pola makan yang seimbang Mikronutrien atau makronutrien itu kan diharapkan akan tercukupi gitu ya Jadi bisa mencegah neuropati tentu akan lebih jelas juga Oh gitu ya Boleh di spill dikit-dikit gak sih dok? Maksudnya makanan-makanan apa sih atau yang mengandung apa gitu ya Yang bagus untuk kesehatan saraf kita atau mungkin untuk orang-orang dengan riwayat neuropati gitu Karena kan kita ngerti ya aduh sekarang tuh banyak banget ya maksudnya kayak makanan ini itu segala macam Kayaknya sih enak, kayaknya sih lezat gitu Tapi kita gak ngerti efeknya terutama untuk sistem saraf kita dong Oke jadi kalau neuropati itu kan sebenarnya kalau kita jabarkan Dia kan masalahnya di sistem saraf yang perifer Jadi kita ngomonginnya itu sudah di luar otak dan di luar si sum-sum tulang belakang yang belakang ini Jadi sudah jadi cabang di luar yang menempel ke otot Nah kalau misalnya kita lihat mereka itu tuh bisa melakukan aktivitas untuk menstimulasi dari komunikasi satu sel ke sel yang lain Itu dia dibutuhkan kayak harus folatnya bagus, vitamin B12nya bagus, B1nya bagus, B6nya bagus Termasuk tidak boleh anemia Jadi berarti yang kita pikirkan adalah oh berarti yang menghasilkan benda-benda ini nih yang harus dicukupin Ya mungkin sebenarnya kayak kacang-kacangan, almond, kayak gitu-gitu ya Atau ya kalau misalnya kita ngomongin secara umum kita pendukung Mediterranean Diet Mediterranean Diet itu ya berarti sebenarnya semua ada Poultry-nya ada, ikannya ada, lemaknya ada Jadi semua memang harus seimbang tapi dengan porsi yang sesuai masing-masing itu Supaya semua bisa tercukupi jadi neuropatnya juga bisa terhindar Nah itu dia ya pentingnya menjaga makan Oke lanjut yang kedua, berolahraga Kan kadang-kadang aduh gimana dok mau berolahraga sarafnya lagi sakit gitu Mesuruh berolahraga tambahan celak-celak kita bersakit Hubungan olahraga dan sistem saraf tubuh kita Jadi olahraga itu memperbaiki metabolisme tubuh secara keseluruhan Kalau misalnya tadi kita bahas di awal pola hidup itu kalau bisa seimbang juga Kalau tadi sempat terbahas makanan ya berarti olahraga ini termasuk dalam penyeimbangan si pola hidup gitu Nah olahraga yang dibilang 30 menit sehari itu sebenarnya kurang lebih Jadi kita bisa bilang tergantung dari intensitas olahraga yang mau kita kerjakan Ringan, sedang, atau berat? Berat, iya betul Jadi kalau misalnya intensitasnya lebih ringan, sedang kita biasanya targetinnya tuh seminggu Seminggu targetnya 150 menit ya Berarti 3x5 Berarti kalau misalnya 5 hari ya 30 menit Tapi kalau misalnya mau dibagi 7 hari nih misalnya aku seminggu penuh deh olahraga terus ya Berarti mungkin kan gak nyampe 30 menit gitu Kalau misalnya lebih seneng yang intensitas sedang berat gitu ya Yang high intensity kita 75 menit per minggu itu cukup Jadi targetnya adalah aliran darah semuanya baik Otot-ototnya tetap bisa bergerak supaya mencegah terjadinya spasme atau keram Dan juga sistem si sendi dan tulangnya juga tetap terasah terus Jadi tidak ada kekakuan sendi yang akan menimbulkan bisa saja nantinya jadi neuropati Tapi kalau lebih dari 30 menit gak apa-apa gak sih dok? Atau bisa bahaya malah hanya? Kalau kami sih lebih menyarankan tidak lebih ya Kalau emang tiap hari dikerjakan Kenapa? Karena bisa jadi fatigue Ketika ototnya fatigue, lelahan malah timbul nyeri yang baru Nyeri miofasial Itu mungkin nanti di tempat lain ya kita bahasnya Nah ini malah jadi nyeri yang baru akhirnya malah orang bisa jadi trauma nih olahraga Ternyata abis olahraga sakit ya Ah udah gak jadi gitu Jadi mendingan yang sifatnya rutin Tapi waktunya gak usah diforsir terlalu banyak gitu Sesuai Karena kadang-kadang kita juga bisa Apa yang ngebaca kondisi tubuh kita Kayak udah capek banget Atau kayak masih oke nih gitu ya Oke ya kita lanjut yang ketiga Nah gula darah dan tekanan darah tuh Hubungannya dengan saraf gimana tuh? Iya kalau gula darah mungkin sering denger yang namanya neuropati diabetes Jadi pada gula darah yang sifatnya hiperglikemia Kita bayanginnya itu kan harusnya gula ini masuk ke sel di badan kita Jadi makanannya dia Supaya dia bisa tetap melakukan aktivitasnya gitu ya Tapi kalau misalnya diabetes atau hiperglikemia Gulanya terlalu banyak di pembulu darah Berarti si gula ini tidak masuk ke sel Ketika gula tidak masuk ke sel Sel-sel yang kelaparan ini Lama-lama akan membuat suatu program Kematian sel yang lebih awal Nah itulah yang akan menjadi masalah Berarti sel-selnya berkurang Berarti metabolisme disitu terganggu Bisa menimbulkan neuropati Kalau tekanan darah tinggi Mungkin kita bisa lebih fokus ke arah Si pembulu darahnya ya Ke pembulu darah dan juga sel-sel Di bagian tubuh kita itu kan dia berteman banget gitu ya Kayak darah itu bawa oksigen Bawa glukosa juga Jadi kalau misalnya tekanan darahnya tinggi Lalu tekanan darah itu membuat gangguan struktur pembulu darah Itu bisa bikin nutrisi yang harusnya masuk jadi tidak masuk Atau paling tidak terhambat deh Tapi kalau terhambat terus-menerus Lama-lama kan akan ada fase kosongnya ya Nah itulah nanti akan terjadi hal yang sama tadi Ada-ada program kematian sel yang bertambah gitu ya Atau kematian selnya lebih cepat Akhirnya juga mengarah ke neuropati Aduh ya jadi memang benar-benar harus dikontrol Untuk gula darah dan tekanan darah ya Karena juga tidak hanya ngomongin saraf juga Tapi lebih dari itu juga Kesehatan tubuh secara menyeluruh gitu ya Oke nah berat badannya ideal Mungkin ini ratkatannya juga dengan pola makan Sama pola olahraga tadi gitu ya Dan juga gula darah dan tekanan darah juga sih sebenarnya Nah pola berat badannya ideal Hubungannya dengan sistem saraf gimana Ada gak sih kayak oh yang tubuhnya Overweight atau obesity pasti lebih rentan Mengalami sakit saraf gitu atau gimana Iya jadi kalau berat badan Kita lebih mengarah ke metabolik sindrom Sindrom metabolik yang secara epidemiologi Memang menimbulkan persentase Persentase ke penyakit lain lebih tinggi Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki sindrom metabolik Kebetulan sindrom metabolik ini kadang juga akan mempengaruhi ke tadi Pembuluh darahnya Terus tadi sindrom metabolik Biasanya hiperglikemia itu mungkin ada Visceral fat yang tinggi juga mengganggu hormon-hormon Yang memang harusnya bekerja seimbang Hal-hal inilah yang akan mengarah ke penyakit lain Termasuk neuropati Jadi kalau misalnya dibilang kalau gangguan Apa sih berat badannya tidak ideal atau obesitas Apakah pasti akan ke neuropati Mungkin gak pasti ke neuropati Cuma kita harus pikirkan mungkin saja ke yang lain juga Yang bisa saja nantinya akan ketemu juga sama si neuropati ini Aduh makanya benar-benar ya harus jaga Berat badan ideal dan itu dimulai dari bisa berolahraga Tadi konsumsi makanan dikisi beribad dan lain sebagainya Oke yang terakhir Nah ini juga kadang-kadang ini jadi apa ya Konsennya orang-orang kantoran gitu ya Atau orang yang posisi kerjanya dengan duduk Atau berdiri di posisi yang gak statis banget Kalau statis patung ya berarti Dengan posisi yang hampir sama terus gitu Itu bisa hubungannya dengan sistem saraf kita gimana? Iya jadi kalau kita ngomongin neuropati Sebenarnya dia tipenya tuh ada beberapa gitu Ada yang dia kerusakannya di selubung si sarafnya Yang bikin stimulasi antarkomunikasi di sarafnya terganggu Ada yang dia berhubungan sama si sistem saraf yang diselubungin Jadi saraf yang di dalam yang jalan itu Itu yang kita sebut sebagai aksonopati Yang sering ditemukan pada orang-orang yang memang gangguan posisi Jadi kita bayanginnya kalau gangguan posisi Biasanya yang akan dialami duluan tuh gangguan celah sendi Ketika celah sendinya gangguan bisa saja terjadi Ada tuh namanya diskus intravertebralis Jadi kayak bantalan di antara tulangnya itu Karena ada pengecilan dia terdesak ke belakang Ketika terdesak saraf yang lewat bisa saja kecolek Bisa juga tertekan atau sampai benar-benar kesodok banget gitu ya Nah itu menimbulkan tekanan yang terus-menerus di daerah situ Sehingga menimbulkan si neuropati yang tipe aksonopati itu Jadi adanya dalam tanda kalau misalnya ekstrimnya lah kita bilang Ada pemutusan komunikasi dari si saraf Dari ujung yang sini ke ujung yang depannya gitu Nah ketika itu terjadi ya berarti Pasti akan muncul tuh gejala-gejala neuropatinya Bisa jadi kesemutan dulu, kebas dulu Atau mungkin keram-keram otot Sampai yang lebih jauh sampai ototnya mengecil gitu Jadi memang semua itu harus seimbang Ketika kita pola hidupnya makan udah bagus, olahraga udah bagus Ketika kerja posisinya nggak bagus Jadinya keseimbangan itu akan terganggu juga Jadi benar-benar semuanya harus seimbang Semuanya harus seimbang ya Semuanya tanpa terkecuali ya Pola di makanan, pola tidur, pola olahraga dan lain sebagainya Oke thank you dok Nanti kita lanjut lagi bahas neuropati lebih mendalam ya Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini Boleh tanya-tanya di 021-290-3264 Atau DM Instagram kami di Dive Amelika Mereka kembali saat lagi Baik, Anda masih bersama kami Di Bincang Sati kita masih membahas tema kita hari ini Seputar neuropati Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini Boleh ya tanya-tanya di 021-290-3264 Atau DM Instagram kami di Kita masih bersama dengan Dr. Rina Ketwistiksa Arandita SPN Dr. Specialist Neurologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas Oke dok kita lanjut lagi Tadi kan sempat di mention tipis-tipis lah ya Seperti neuropati Nah mungkin di masyarakat kita ada yang pernah mengalami neuropati Cuma mereka mungkin gak ngerti terminologi istilah neuropati Oh ini artinya namanya adalah neuropati Nah boleh dijelasin lebih detail lagi gak Apa itu neuropati Yang mungkin sering kita rasakan Tapi kita gak ngerti itu neuropati Jadi neuropati kalau kita ngomongin secara definisinya Itu adalah gangguan sistem saraf perifer sebenarnya Perifer itu berarti sudah keluar dari sistem saraf pusat Yaitu otak dan tulang belakang Jadi di luar Tapi masih mungkin kita temukan neuropati yang sifatnya gabungan Di antara keduanya karena terjadinya di daerah yang memang masih memiliki fungsi keduanya Kalau kita ngomongin gejalanya Neuropati itu punya gejala positif dan gejala negatif Gejala positif itu seperti misalnya kesemutan, nyeri Terus ada juga yang kadang apa ya Hiperalgesia ya kita ngomongnya Cuma dipegang dia kesakitan gitu Atau ada kayak suhu Dia ngerasanya kok panas terus Kayak gitu-gitu Itu untuk sensorisnya Ada yang motorik yang tipenya kok sering kedutan Matanya ya? Kadang ototnya Ototnya? Dimanapun gitu Jadi bisa muncul kedutan di mana-mana Atau misalnya dia juga Oh kedutan bisa di mana-mana? Atau kadang kram Itu juga gejala positif Atau ada juga yang sampai gangguan gerak Ya tiba-tiba twitching Kayak gitu-gitu Kalau gejala negatif itu adalah hal-hal yang sifatnya lebih Malah kurang rasa Jadi kadang itu ngerasanya kayak kebas Atau suhu Kita kasih suhu panas Misalnya di telapak tangan gitu ya Dia nggak ngerasa Atau kadang kita kasih sentuhan si Apa tuh? Tusuk gigi Kita tusuk disitu pelan gitu ya Tetap nggak kerasa tekanannya Ada yang seperti itu Atau ada yang untuk motoriknya Kayak kelemahan otot malah Yang tadinya ngerasanya jalan biasa aja Kok sekarang agak berat misalnya Atau kalau kita lihat ototnya ada pengecilan Itu adalah gejala negatif Itu adalah neuropati Jadi memang kadang sangat banyak gejala itu di luar ya Jadi kadang kita suka nggak ngerasa Kadang memang kesemutan Ada kesemutan yang normal Kita duduk nindih terlalu lama Kesemutan itu bisa kita anggap normal Atau kalau misalnya Ya mungkin duduk terlalu lama bersila gitu ya Suka ada kesemutan atau rasa nyerik Keram di daerah betis ke bawah gitu ya Itu masih bisa dianggap normal Cuma kalau misalnya enggak Nggak akan seperti itu Atau tipenya kayak tidak bisa dijelaskan Kenapa kayak gini bisa jadi Itu adalah suatu gejala neuropati Oke jadi kan Kalau salah satu gejala yang sering kita rasakan Mungkin bagi sebagian orang umum Adalah kayak kesemutan kebas Gara-gara mungkin tadi dokter sudah sampaikan Kayak kita duduk bersila Kota indi gitu kan Itu kan sesuatu yang umum terjadi gitu ya Yang kadang-kadang ini ngebedainya Menunjukkan neuropati sama umum Gimana apakah kalau yang umum itu Yang kayak misalnya kita bersila Terus abis itu dia lurus lagi Dia lancar lagi gitu ya Kalau neuropati itu Nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya Itu dua muncul dan bisa bertahan lama Atau gimana? Iya betul Bisa bertahan lama Dan mungkin yang harus menjadi catatan Di Indonesia ini Kenapa kadang suka kesemutannya Kok agak panjang Kita itu sangat rawan defisiensi Vitamin B12 Vitamin B12, asam pola Itu ternyata di Indonesia itu tinggi Apalagi kita itu rawan anemia Nah anemia kita itu adalah Anemia yang tipenya kekurangan vitamin B12 Rata-rata seperti itu Makanya kadang anemia-anemia ini Harus kita cari nih Pada orang yang ngerasa Kok saya kesemutannya agak panjang misalnya Atau ngerasa kayak gejala neuropati lain Lalu datang ke kita Mau nari tahu ini kenapa Kita pikirkan nutrisinya dulu Dan kadang juga pasien-pasien Di negara kita ini Di Indonesia itu Sangat banyak yang memiliki diabetes Atau hiperglikemia Nah itu jadi kadang Kita juga harus lihat tuh Ada riwayat ini atau enggak Kalau emang tidak ada riwayat Mungkin tidak ada salahnya Kita cek Ada yang namanya HBA1C Untuk melihat hiperglikemia Tiga bulan kebelakang Untuk kita melihat Sebenarnya faktor risiko Dari neuropatinya ada atau enggak Jadi neuropati emang Kadang gejalanya bisa dibilang Sering kok ditemukan pada orang normal Cuma kadang kita perhatikan Kalau dia lebih sering Kalau dia kejadiannya lebih panjang Dan kalau dia berulang makin lama Makin banyak Dan diikuti gejala neuropati lain Atau non-neuropati Mungkin kita harus mencari tahu Ini tipenya yang mana Nah kalau kita ngomongin neuropati Kan memang kondisinya seperti itu Nah ada enggak sih Jenis-jenis neuropati Apakah itu tergantung pada penyebabnya Itu bisa beda-beda gitu ya Karena tadi kan manifestasi gejalanya Beda-beda juga tuh dok Itu penyebabnya bisa beda-beda Tergantung jenisnya atau gimana? Iya jadi kalau misalnya untuk neuropati Kita secara umum ada tiga ya Tadi itu tuh Jadi neuropati yang bisa masalahnya Di selubung sarafnya Yang kita sebut sebagai Melonopati Ada yang masalahnya di bagian Saraf yang jalan di dalam selubung Itu namanya aksonopati Atau masalahnya memang di badan sel sarafnya Itu namanya neuronopati Jadi kita ngeliatnya dari situ Nah gejalanya rata-rata mirip Bahkan ada yang sama Karena rata-rata jarang nih Ada pasien yang bener-bener datang Dia memang murni Mielinopati doang Atau aksonopati Bisa juga kayak mix gitu Atau ya gejalanya Gejalin neuropati awal Biasanya memang gejalanya sensoris duluan Kesemutan Jadi kita harus bener-bener cek semuanya Itu secara holistik ketika kita bertemu dengan pasiennya Kesemputannya dari kapan Makannya gimana Aktivitas fisiknya gimana Itu semua harus dilihat Ada riwayat apa di keluarga Atau ada riwayat penyakit apa di diri pasiennya sendiri Itu semua harus diketahui Bahkan mungkin pada pasien-pasien neuropati Dengan usia yang lebih muda Kita bisa tanyain tuh Dia waktu lahirnya atau ketika tumbuh kembangnya Ada masalah apa Itu juga kadang perlu diperhatikan Itu kita bisa mengarahkan Ini ketipe neuropati yang mana Berdasarkan etiologi atau penyebab dari neuropatinya itu sendiri Nah kalau dari tiga jenis itu Penyebabnya sendiri dia lebih ke Karena selama ini kalau kita ngomongin yang seperti itu kan Banyak bilang ah itu genetik gitu kan ya Atau mungkin dari faktor eksternal juga bisa Iya jadi neuropati itu banyak Bisa jadi keracunan Keracunan dalam artian Misalnya nih Di kerjanya sebagai petani Sering pakai pesticida Oh iya iya Itu bisa bikin neuropati Atau dia memang ada hiperglykemia ya Bisa lah bikin neuropati Atau dia neuropati yang Sindrom gulian barek Kalau pernah dengar itu karena infeksi Itu juga bisa bikin neuropati Jadi bisa aja faktor eksternal berpengaruh Termasuk nutrisi Jadi itu sih jadi kadang tuh yang kadang disayangkan ya Mungkin sebenarnya tidak ada faktor risiko lain Cuma nutrisinya kurang dijaga gitu Akhirnya menimbulkan ya vitamin B12 defisiensi Vitamin B1 defisiensi Itu bikin dia neuropati Atau alkoholism Tadi kan ini sosial banget ya Sebenarnya lingkungan banget gitu Alkoholism itu bisa mengarah kepada defisiensi B1 Tiamin Itu yang bikin neuropati Jadi memang banyak banget Penyebabnya itu beragam banget Hmm oke Kalau dari Itu kan dari rewet genetik dan eksternal Ada juga tadi kan Dr. Rineke sempat mention juga tentang penyakit ya Yang metabolik seperti diabetes gitu Nah mungkin ada beberapa penyakit yang lain Yang hubungannya dengan metabolik Atau ada non-metabolik Yang penyakit-penyakit ini rentan akhirnya Bisa berujung pada neuropati gitu Iya Kalau penyakit metabolik Yang berhubungan tadi ya diabetes Itu yang paling banyak Paling banyak Dan kebetulan jumlahnya diabetes juga paling banyak Iya bener Makanya kalau misalnya orang bilang Neuropati penyakitnya orang-orang usia lanjut ya Karena biasanya diabetes baru ketahuannya di usia lanjut ya Kayak gitu Jadi diabetes itu yang nomor satunya Terus beberapa ada gangguan fungsi ginjal Yang menyebabkan ureum darah tinggi Itu juga memicu ke arah neuropati Terus ada juga yang gangguan di sistem hati SGOT-SGPT-nya tinggi misalnya Atau pasien dengan cirrhosis Itu dia bikin penyerapan terhadap tiaminnya terganggu Itu juga bisa bikin neuropati Atau pada pasien-pasien dengan keganasan Jadi keganasan apapun itu ya Misalnya keganasan paru Itu kita bisa ketemu ada neuropati yang sifatnya paraneoplastik Paraneoplastik itu maksudnya Sebenarnya sarafnya sih kalau diperiksa normal-normal aja nih Jadi itu adalah efek jauh dari si tumornya Atau ada juga yang memang keganasannya di sistem saraf perifer Yang bikin dia neuropati Jadi kayak gitu sih Bisa langsung di sistem saraf perifernya langsung ya Langsung di situ Oke oke dong Nanti kita lanjut lagi ya Ini menarik banget ngomongin neuropati ya Oke pemirsa Kalau ada masih punya pertanyaan Boleh tanya-tanya Di 021-290-3264 Atau DM Instagram kami di At Daivamily Kami akan kembali saat lagi Baik Baik Karena masih bersama kami Di Bincang Saati Kita masih membahas seputar neuropati Nah kalau Anda punya pertanyaan Seperti pertanyaan kita hari ini Boleh tanya-tanya di 021-290-3264 Atau DM Instagram kami di At Daivamily Kita masih bersama dengan Dr. Rineke Twistiksa Twistiksa Ini namanya Ini unik banget ya dok ya Dr. Rineke Twistiksa Arandita SPN Dr. Spesialist Neurologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas Oke dok kita lanjut lagi Tapi kalau kita ngomongin neuropati gitu ya Ini kan satu penyakit yang hubungannya dengan saraf Dan saraf itu kan bagi sebagian besar kita Orang awam ya Kita gak ngerti ini Maksudnya saraf-saraf Apa kalau tulang kan kerasa Daging kerasa gitu ya Untuk saraf ini sendiri Terutama neuropati gitu ya Untuk mengetahui bahwa Oh ketika orang mengalami neuropati Apapun jenisnya Itu bisa muncul di titik-titik Mana saja sih Kalau tadi kan ngomong ada kedutan lah Dan sebagainya Itu bisa jadi Timbul di mana aja Atau bisa jadi Apa ya Random gitu munculnya Jadi gejala awal yang sering dikeluhkan Pada neuropati itu di ujung-ujung Ujung tangan Ujung kaki Sampai ada kita bikin istilah namanya Stoking and glove Jadi kayak pakai kaos kaki Sama kayak pakai sarung tangan gitu Jadi neuropati emang rata-rata di ujung dulu Kenapa? Karena kan sebenarnya Sistem saraf perifer itu Ada badan sarafnya Lalu dia bercabang menjadi akson itu Nah itu aksonnya tuh ada yang panjang Lurus Ada yang dia panjang Terus ada cabangnya di bawah Semakin dia di bawah Berarti kan jarak antara dia Sama si badan sel semakin jauh Jadi kalau misalnya nih Ada gangguan metabolisme Gangguan nutrisi Pasti daerah paling ujungnya Akan terdampak duluan Iya kayak orang diabetes Iya Yang terdampak duluan tuh yang ujung Karena dia emang makin jauh Berarti nutrisinya pun makin lama Nyampenya ke dia gitu Jadi biasanya keluhannya tuh Di ujung-ujung dulu Orang-orang lebih sering ngomongnya Kayak nginjek pasir Atau ngerasa panas Tapi gak ilang-ilang Padahal udah disiram Udah di apa Tetep aja panas Kayak gitu-gitu Itu adalah tipe neuropati Kalau yang tipenya seperti kedutan Atau gangguan otot Otot pun biasanya muncul Di daerah bawah duluan Karena itu tadi ya Sama Permikirannya halnya yang sama Kedutan pun Kalau kedutan dia sifatnya lebih Sporadik ya Jadi gak selalu dia di bawah dulu Walaupun kadang-kadang memang Lebih sering ditemukan di daerah betis Di daerah betis ada yang dia kedutan Ada yang keram Ada yang keram berat Yang kita sebut sebagai Myokimia Yang bener-bener kita bisa lihat tuh Perubahan bentuk ototnya Gara-gara keramnya itu Jadi memang Neuropati umumnya Terjadinya di daerah Paling bawah dulu Yang daerah ujung-ujung dulu Baru dia lama-lama bisa naik Sampai ke lebih atas lagi Oke 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 Jadi memang Kita harus aware ya Bahwa kalau yang di ujung-ujung Kita kerasa Karena kan kadang-kadang orang Gak begitu aware Karena mungkin dipikirnya Ya kebah biasa Kesempatan biasa gitu ya Nah sekarang kita lebih ke Bagaimana caranya Untuk orang mengetahui Gitu ya Terkait masalah screening sih dong Misalnya untuk mengetahui Mungkin orang tua Agak khawatir ya Mungkin dia ada riwayat Atau mungkin ayah Atau buyutnya gitu ya Ada riwayat Neuropati gitu ya Takut dia atau anaknya Selanjutnya itu juga Karena ada gak sih Pemeriksaan dari awal Kayak Oh dari hamil kayak Atau dari bayi lahir Untuk screening dari awal Atau di usia tertentu Udah mulai bisa nih Untuk screening Ada gak nih Kemungkinan neuropati Kedepannya Karena kan kalau ngomongin Neuropati Seharapkan sesuatu yang Bagi orang umum kan Invisible ya Gak kelihatan gitu ya Atau kayak Jangan juga nunggu gejalanya muncul Berarti kan sudah ada Gangguan disitu Gimana tuh Iya kalau untuk screening yang Se ekstrim itu ya Misalnya dari kehamilan Atau dari kecil Itu mungkin kita lihat Dari keluarganya dulu Ada riwayat gak Untuk keluhan neuropati Yang tipe manapun Mungkin kalau misalnya Yang lebih sering kita temukan Yang neuronopati ya Jadi emang di badan Si saraf perifernya Itu biasanya kan Lebih banyak genetik Mungkin kalau emang Ada riwayat itu Bisa tuh Dilakukan screening itu Tapi kalau enggak sih Biasanya kita jarang ya Kayak ngomongin Screeningnya Neuropati Itu jarang banget sih Jadi lebih ke arah Kita menangkap Keluhan aja nih Keluhannya benar-benar Kalau emang ada Dan kita ngeliat kok Kayak emang mengarah Ke arah neuropati Biasanya selain Kita habis Wawancara anamnesis Di poli Kita pemeriksaan fisik Mungkin kita bisa Cek darah Cek darah Untuk fungsi-fungsi Yang memang Kira-kira bisa Menyebabkan neuropati Mungkin kita lihat Hemoglobinnya Kita lihat Fungsi hatinya Fungsi ginjalnya Hal-hal yang memang Bisa mengarah ke situ Termasuk HbA1c-nya Elektrolitnya Kayak gitu Kalau emang ternyata Normal semua Dan emang gejalanya Khas banget Kita ada pemeriksaan Yang namanya KHS Kecepatan Hantar Saraf Itu tuh Pemeriksaan Neurodiagnostik Elektrofisiologi Jadi nanti disitu Kita mau menilai Si Sarafnya sendiri Jadi kita ada Kita pemberian Stimulasi ya Stimulasi listrik Terus kita lihat Kita nilai Apakah memang Ada gangguan Di sistem Saraf perifernya Gangguannya juga Yang mana Tipenya itu Bisa ketahuan Dari situ Yang aksonopatika Mielonopatika Biar nanti Kita bisa mengarah Ke arah Pengobatannya Lebih ke arah mana Kalau emang KHS-nya belum cukup Menggambarkan Kita bisa lanjut Kalau pernah dengar Ada elektromiografi EMG Kita mau ngeliat Gambaran Kontraksi ototnya Yang memang Berhubungan Kan otot ini Akan ditempelin Nama si Saraf Gimana tuh Hubungan antar mereka Yang itu bisa kita lihat Mengarahkan Ini aksonopatika Atau myelonopatika Atau mungkin Lebih ke arah Si neuronopati Gitu Oke Tapi kalau misal ya Ada riwayatnya Tapi kan kadang-kadang Kita juga bingung ya Setelah keluarga kita Riwayatnya kan Kita gak ngerti Kadang udah Kalau yang udah Level keberapa Kita gak paham Tapi mungkin gak sih Kayak Kalau kita orang tua Terus seperti apa Kakek gitu ya Atau buyut gitu ya Itu ada riwayatnya Terus kayak mandek Di kakek atau ayah kita Nah kitanya sendiri Atau mungkin anak kita Itu bisa gak Akhirnya yang Kayaknya udah keputus Tapi masih Menyimpan bibit juga Bisa terjadi gitu Iya itu bisa Jadi kalau misalnya Ingat hukum Persilangan Ketika ada perkawinan Ketika ada perkawinan gitu ya Ada gen yang memang Dia sifatnya Dominan Ada yang sifatnya Harus ketemu Jadi dua-duanya ada Baru muncul Kayak gitu Jadi memang Untuk genetik dari Neuropati ini Sifatnya juga banyak Ada yang dia butuh Salah satunya aja Punya jadi Ada juga yang perlu Dua-duanya jadi Nah ini mungkin kadang Ditemukan di atas Di kakeknya misalnya Di orang tuanya gak ada Di dia ada Atau mungkin di dia gak ada Di anaknya ada Kayak gitu Nah itu tuh bisa terjadi Karena mungkin memang Persilangannya Pas ketemunya disitu Jadi ada Gen-gen karier Yang memang terus Membawa nih Bakatnya ya Kalau kita ngomongnya Nah itu baru keluar Di generasi Bawahnya Biasanya kalau kita Ngeliatnya tuh Tiga ke atas Tiga ke bawah Jadi kalau misalnya Ada yang ke jalan Kita kayak ngeriat Kok kayaknya ini Tipe yang genetik ya Gitu Kita akan tanya Tiga ke atas Tiga ke bawah Termasuk kanan-kiri Tiga ke atas Tiga-nya dimulai dari kita Atau dari kita Oh dari kita Dari kita Jadi dari yang punya gejala Oh oke Dari yang punya gejala Kalau yang punya gejala kita Berarti kita tanya Orang tua kita Orang tua Orang tuanya kita Sampai kalau bisa Buyut kita tanya juga Cuma itu kadang susah ya Itu kesulitannya disitu Jadi kadang Kita cuma bisa ngeliat Ini kan ada Gejala-gejala Yang memang khusus Dimiliki untuk beberapa Penyakit yang Mempengaruhi neuropati ini Jadi kadang kita Untuk memastikannya Kalau emang kita Enggak bisa periksa Genetiknya Biasanya kita Cek aja tuh Untuk darahnya EMGKHS-nya Ada termasuk Ya kita Coba lengkapi Sebisanya lah Itu untuk Silsilah keluarga Dan gejala Yang sampai Sekecil apapun Kita cari Nah itu dia Dikwak Dikali informasinya Oke sebelum lanjut Ini ada DM Instagram Aku bacakannya Ini dari Mbak Berlinda Dok kenapa ya Kedua tangan saya tuh Sering banget gemeter Sampai lemes Tadi kita belum Sampai bahas gemeter ya Iya Sampai lemes gitu ya Oke kita baca dulu Sering banget gemeter Sampai lemes gitu Sampai-sampai Saya tuh gak kuat Buat gerakin tangan Apa ini ada kaitannya Dengan operasi usus buntu Yang saya lakukan Sebulan yang lalu Terima kasih Oh tangannya sering gemeter Sampai lemes Kadang-kadang Sampai gak kuat Gerakin tangan Ada kaitan sama Operasi usus buntu Gimana nih dok Ini ada hubungan Dengan saraf kan Kalau tangan gemeter Lemes ada sarafnya Itu gimana Iya jadi kalau Untuk gemeter Itu kan biasanya Tremor ya kita ngomongnya Mungkin banyak hal Yang perlu kita eksplor Dari tremornya dulu Tremornya tipe apa Apakah ketika dia Beristirahat tetap tremor Atau ketika dia Aktivitas dia tremor Kalau misalnya ketika Aktivitas dia tremor Mungkin kita pikirkan Elektrolit ya seperti apa Apalagi setelah operasi nih Pasca operasi Biasanya ada luka-luka Operasi yang sedang Dalam proses pemulihan Menggunakan antibiotik Kadang-kadang ada Efek samping ke elektrolit Jadi kita pastiin dulu Elektrolitnya baik Ketika elektrolitnya baik Kita mungkin Harus periksa Mungkin dari EMG superficial Untuk melihat Tremornya tipe yang mana Karena kalau misalnya Dia bilang tremor Sampai lemes Mungkin lemesnya itu Adalah fatig Karena tremornya Oh karena Kesapekan tremornya ya Bukan karena efek Dari sarafnya ya Bukannya Tremor itu kan Sebenarnya memang Gangguan saraf ya Tapi kita harus lihat nih Ini dia tremornya Gangguan saraf periferka Atau tremor yang Sifatnya dari pusat Jadi tremor juga bisa Ada gangguan cervical Atau dia ada di daerah otak Yang bikin jadi tremor Kalau tadi di ujung-ujung Tangan ini Perifer tapi ada hubungan Bisa juga dari pusat ya Kalau untuk tremor ya Karena tremor emang Rata-rata paling sering Yang kelihatan ujung jari Karena kan kita aktivitas Pake tangan ya Jadi kadang kayak tremor nih Mungkin ketika pemeriksaan Kita bisa menemukan tremor yang lain Mungkin juga enggak gitu Jadi kita pastiin dulu Paling sering tremor Kalau baru terjadi Usianya kira-kira muda lah ya Enggak ngomong bisa Enggak tahu ya Kalau misalnya usia-usia Di 30an, 40an Itu kita masih mikirin Dari faktor luar dulu Mungkin elektrolit kah Ada selain operasi Ada faktor risiko lain apa nih Yang pun memiliki Bisa bikin tremor gitu Itu diberesin dulu Kalau emang semuanya sudah Tidak terbukti Mempengaruhi Kita cari Kemungkinan yang lain Tapi urusannya sama Operasi usus buntu Enggak ada ya Mungkin ada yang elektrolitnya Kuran gara-gara pas Ya kan usus buntu Di usus kan penyerapan ya Biasanya tempat penyerapan Mungkin karena lukanya Belum sembuh betul Atau mungkin lagi Dalam proses minum antibiotik Yang bisa mempengaruhi Ke arah tremor juga Jadi itu masih memungkinkan sih Karena baru sebulan juga ya Tadi Mbak Berlinda ya Semoga ini Bisa menjawab pertanyaan Dari Mbak Berlinda ya Oke kita break terlebih dahulu Nanti kita lanjut di segmen terakhir ya Oke pemirsa Kalau Anda masih punya pertanyaan Boleh tanya-tanya di 021-290-32644 Atau DM Instagram kami Di Addaivamilika Mereka kembali saat lagi Baik Anda masih bersama kami Di bincang saat ini Kita masih membahas Tema kita hari ini Sepertar Neuropati Masih bersama dengan Dr. Rineke Tuistiksa Arandita SPN Dr. Spesialis Neurologi Dari Rumah Sakit IMC Pulemas Oke dok Sekarang kalau orang Sudah didiagnosis nih Orang mengalami Neuropati Nah untuk pengobatannya Sendiri seperti apa Apakah bergantung Pada tiga jenis yang tadi Atau mungkin ada Terapi atau treatment Tindakan khusus Untuk Neuropati ini sendiri Iya Jadi pengobatannya Tergantung dari Penyebab utamanya Oke Penyebab utamanya Kalau yang tiga jenis tadi kan Tiga tipe Neuropatinya Yang bisa terjadi Pada penyebabnya Apapun gitu ya Kalau yang kita lihat Memang dia Neuropatinya tipe yang Karena diabetes Ya benerin diabetesnya Berarti awalnya Dari diabetesnya dulu Iya Jadi kita cari nih Bener-bener cari Penyebabnya apa sih Biar Kita ngobatinnya Juga ada target gitu Jadi kalau misalnya Kita lihat Oh ini tipenya Karena dia ada Misalnya yang tadi tuh Duduknya gak bener Akhirnya ada kompresi Berarti kita benerin Posisinya Kalau misalnya dia Karena makannya Tidak banyak Yang mengandung besi Misalnya Terus jadi anemia Ya benerin anemianya Gitu Jadi kalau misalnya Ada juga yang infeksi Kayak tadi Sindrom Gulenbarre gitu ya Itu kan karena infeksi Kalau karena infeksi Sindrom Gulenbarre Kita biasanya Tidak bisa dengan obat saja Kita akan meminta Dengan fisioterapi juga Untuk kita memperbaiki Neuropatinya Jadi memang bener-bener Tergantung dari penyebabnya Itu sendiri apa Oke Kalau diabetes kan Nyakitnya gak akan Bisa sembuh Katanya dok Berarti kalau neuropati Karena diabetes gimana Yang penting terkontrol Jadi ketika gula darah terkontrol Tidak tinggi di pembulu darah Anggapan kita adalah Oh berarti gulanya masuk ke sel Gitu Jadi saya selalu bilang nih Sama kebetulan Kalau misalnya ada pasien yang ngomong Dengan gula tinggi Atau diabetesnya Belum terkontrol Saya bilang Akan percuma nih Kita bikin obat Untuk neuropatinya Tapi gulanya Gak beres-beres Jadinya kayak kita tutup lubang Buka lubang gitu Jadi gulanya harus bagus dulu Gitu Ketika gulanya sudah bagus Pengobatan neuropatinya Juga akan mengikuti Dengan optimal Oke Dok ini segment terakhir Kita pendek banget waktunya Tapi ini ada penelpun Kita angkat ya Oke Semoga bisa cukup di waktunya Halo selamat pagi Dengan siapa di mana? Iya saya Pak Mulyadi Di Medan Pak Mulyadi di Medan Silahkan pak Mau tanya apa ke dokter Selamat pagi dokter Iya pagi pak Ujung Iya Ujung jari kaki saya ini Terlapak kakinya Terasa seperti berpasir Iya Apakah itu termasuk Gejala neuropati juga dokter Oke Dokter ada yang mau ditanyakan? Bapak ada riwayat penyakit lain gak pak? Ada riwayat penyakit lain Ada riwayat penyakit asam urat Oh asam urat Merokok pak? Iya Iya Merokok gak? Asam uratnya Kitar 8 Merokok gak pak? Merokok gak pak? Merokok gak pak? Oh merokok gak Oke Di keluarga? Keluarga Gak ada yang merokok juga Oh riwayat penyakit di keluarga ada pak? Tidak ada Gak ada Tahu saya sampai orang tua saya gak ada Tapi kalau bukit-bukit Gak tahu Gak tahu ya Iya Udah berapa lama ya pak? Teluhannya pak? Kira-kira satu bulan Satu bulan Oh baru ya Usia berapa pak? Satu bulan Iya Usia pak mulia ini berapa pak? 72 72 Masih kelihatan kayak 17 suaranya ini Energi sekali ya Oke Dokter sudah jelas Tanya lagi Satu lagi pak Aktifitas hariannya apa pak? Aktifitas hariannya Ini apa namanya Kita kan sudah pensiun Jadi ya di rumah saja Oh di rumah aja Oh pensiun Di rumah aja gitu ya Oke Sudah jelas dok? Sudah Oke terima kasih pak mulia di Medan Kita akan coba jawab di waktu yang sangat singkat ini Jadi kalau emang untuk keluhannya sih iya ya Neuropati Neuropati Mungkin kalau untuk dilihat dari faktor resikonya Asam urat Rata-rata sih gangguannya ke pembulu darah ya Jadi nanti kita Kalaupun perlu dieksplor Eksplorasi pertama sih kita lihat dari si Darah dulu Lab Laboratorium darahnya Mengarahnya ke arah mana Soalnya kalau misalnya ada asam urat Biasanya kita mau melihat metabolik yang lain Gitu Jadi kalau emang metabolik lain tidak ada keluhan Mungkin kita perlu pemeriksaan fisik dulu Tipenya yang mana nih Apakah memang cuma si gangguan sensorisnya Atau mungkin ada mulai gangguan yang lain Tapi belum disadari Salpa Mulyadi Untuk kita lebih mengarah Ini gangguannya ke tipe yang mana Jadi sebenarnya harus gimana Kalau misalnya akhirnya benar-benar Neuropati Berarti asam uratnya yang harus di Kuat-kuat benarin dulu Iya jadi kita cari dulu nih Masalahnya apa Kalau emang asam uratnya tadi 8 Sebenarnya nggak terlalu tinggi ya Kalau misalnya kita ngomongin Neuropati Jadi kayak kita harus mencari faktor risiko yang lain Faktor risiko yang lainnya apa Itu bisa kita lihat dari lab darah Tapi lagi-lagi kita sebaiknya pemeriksaan fisik dulu Biar kita lebih mengarah Ini tipenya ke arah yang mana Refleksnya seperti apa Ototnya seperti apa Dan lain-lain Setelah itu baru kita pikirkan lagi Mencari eksplorasinya ke arah mana Nah fisik itu berarti Dari sini kelihatan Atau benar-benar harus dicek Dengan interview dulu Awancara dengan pasien Iya jadi memang sebaiknya sih ketemu dokter saraf terdekat disana Biar bisa dieksplor dan diperiksa lebih lanjut dan lebih mendetail Jadi kan tadi ya bisa aja kita ketemu fasikulasi atau kedutan yang kadang nggak kelihatan atau nggak berasa Atau mungkin kekuatan ototnya sudah mulai berkurang tapi belum dirasakan Termasuk refleks Refleksnya menurunkah atau masih normal kayak gitu Itu juga harus dicek dulu Memang diceknya di setting poli Biar nanti kita juga kalau mau melakukan pemeriksaan lanjutan Bisa langsung pemeriksaan yang mengerucut ke arah mana Tapi ada nggak yang khas yang biasa dirasakan ketika Oh ini akan berujung pada neuropati yang ada pasir-pasirnya tadi gitu Iya ya kalau untuk neuropati tapi baru satu bulan Kita harus pikirkan kalau misalnya mengarah ke arah metabolik Pikirkannya tuh udah lebih ke arah sekian bulan sampai satu tahun ke belakang Karena neuropati kan dia punya proses yang agak panjang juga nih Sampai dia akhirnya bisa terjadi Biasanya enam bulan sampai satu tahun gitu Jadi kita lihat dulu tuh kayak apa faktor risikonya Pola makannya, pola olahraganya Yang itu tadi yang sudah sempat kita omongin di awal Yang menjadi faktor risiko yang saat ini bisa menjadi neuropati Faktor usia dok? Faktor usia tadi 70 ya 72 72 ya bisa aja kalau memang punya gangguan metabolik ya Kalau misalnya 72 Iya makanya itu harus dieksplore dulu tuh Saat ini mungkin pas periksa enggak Coba ya kita lihat HBA 1C nya mungkin Atau kalau usia-usia segitu Apakah ada organ-organ lain yang perlu kita eksplore lebih lanjut Untuk kita melihat ke arah neuropati Nah itu dia ya semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Mulyadi Yang ada di bedan dan juga mengakhiri sesi kita hari ini Next time kita harus ngobrol lagi ya Dr. Indake ya Terima kasih dok Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya Untuk menjaga sistem syaraf kita jauh lebih baik Salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit IMC Pulau Mas Selamat pagi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Indake Semoga bermanfaat ya Saya Radimandas pamit Sampai jumpa dan selamat kembali beraktifitas di hari Rabu yang indah ini Dan selamat memperingati ya Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton